Usai absen 2 tahun karena pandemi COVID-19, puncak perayaan Waisak 2566 Budis Era akan kembali digelar di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Untuk mengetahui persiapan terkini, kita akan tergabung dengan rekan Yuki Pramudia langsung dari kawasan Borobudur. Selamat pagi Yuki. Yuki, hingga pagi hari ini, prosesi Waisak apa saja yang sudah dan akan dilakukan? Pak Salen, terkini dengan prosesi Waisak, di Candi Borobudur ini sudah dilakukan sejak Sabtu kemarin. Ini dibuka melalui pembagian perlibuan paket sembako kepada masyarakat di sekitar Borobudur dan juga pengambilan api dharma diperobohkan dan sudah disemayamkan pada Sabtu sore kemarin di Candi Mendut. Sementara hari ini, prosesi akan dilakukan dengan pengambilan air studi yang rencananya akan diumpul-jumpul temanggung, yang rencananya akan dilakukan pada siang ini. Dan nantinya di Bawok Candi Mudut dan juga disemayamkan bersama api dharma di Candi Mendut. Nantinya air dan api tersebut akan digunakan sebagai prosesi kirap menuju Candi Borobudur. Bersama dengan hiring-hiringan mobil hias dan juga ribuan umat Buddha yang merayakan perayaan Waisak di Candi Borobudur pada Senin pagi. Pak Salen. Yuki, kemudian bagaimana dengan persiapan altar utama di Candi Borobudur saat ini? Untuk persiapan altar utama sendiri masih dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Waisak Nasional 2566 Budi Seera tahun 2022 ini. Seperti yang terlihat di belakang saya ini sudah ada tiga patung Buddha yang berada di altar utama. Nantinya tiga patung Buddha tersebut akan dihiasi dengan sarana puja yang dibawa oleh umat bersama iring-iringan api dan air suci Waisak. Nantinya di tempat ini umat akan melaksanakan prosesi detik-detik Waisak dan juga dharma Santi Waisak. Sementara pada detik-detik sendiri akan berlangsung pada siang hari dan dharma Santi akan berlangsung pada malam hari. Selama prosesi ini wisatawan masih diizinkan untuk berwisata di kawasan Candi Borobudur. Meski demikian nanti dilarang mendekati di wilayah halaman yang digunakan sebagai altar utama Rayaan Waisak Nasional 2566. Baik, terima kasih untuk informasi dan laporan Anda. Yuki Pramudia langsung dari kawasan Borobudur. Dipersembahkan oleh